Daripada 2 milet cuma 1 kali kan? Mendingan kita cari yang dikit-dikit 10 juta kali 100 Satu em, 200 kali Jon mainnya Eh, daripada cuma 2 em, 1 kali Crop Mendingan Crop Ini bajing banget nih orang ini Kalo lu nonton ya Jonnya, lu nonton lu tuh bajing Gua bak, tolol, dongok, lu gak ada aklaknya Jonnya Yo, what up, bro, bro, back in with me, Roy Ricard Who the most wanted rapper in town Mereka bilang gua siapa Luh, 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 luh Pasti juga di KRTV Terima kasih buat Roy, api kalau udah like, comment, dan subscribe Channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricard Kita kembali lagi di konten React Jon Sebenernya, gue pengen bikin konten React Jon Satu minggu, satu kali aja Jon ya Karena ada banyak banget konten yang udah ngantri Jadi ada beberapa hal yang mengetuk pintu hati gue Untuk membahas ini Anjay, bahasa gue ya Jadi, hari ini ada dua topik kurang lebih yang akan kita bahas ya Jon Tapi, gue gak akan react tentang lucu-lucuan kali ini Tapi, gue akan react sesuatu yang lagi panas ya Jon Panasnya karena ada seorang selebgram yang menjual keperawanannya Ya, langsung aja kita bahas ya Jon ya Lu udah tau kan siapa Ini dia videonya Mungkin beberapa dari lu atau udah banyak juga yang nonton videonya ya Ada gak sih video live? Ada gak video ya? Gini ya, udah dihapus sih katanya Tapi, kita lu tau kan di Indonesia kan? Cepet banget Biarpun udah dihapus Orang tetep akan langsung nge-save Nih Disini kita tau kalo margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget Dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin Para tim ekonomi semuanya Mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar Dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil Kita tau juga disini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget Kalau dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah kebawah juga Dan disini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku Aku akan ngelelang keperawanan aku Mulai dari 2 miliar Dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan Kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan Terima kasih aku harap kalian bisa ngambil positifnya Dari mana ya efek positif atau sisi positif orang menjual keperawanan Ada ga sih? Gue sih ga ngedapetin yang namanya sisi positif ketika ada orang menjual keperawanannya Ya mungkin bisa dibilang ada yang ngomong Kalo misalkan dia udah bawa kape sekarat Atau misalkan dia butuh banget uang untuk keluarganya dia menjual keperawanan Gue ga tau ya mungkin ada orang bilang itu efek positif Apa? Sisi positif Tapi menurut gue sih kayaknya masih banyak banget hal-hal yang bisa dilakuin Untuk ya Untuk ngedapetin uang secara halal John ya Oke Dan yang kedua Ini kok banyak banget ya Makin kesini makin banyak orang bodoh Pemikirannya gue ga ngerti John ya Dan ini secara sadar nih ga mabok kan Si Sarah ini ga mukanya sih ga ada mabok-maboknya dia ketika upload video ini Gue tau lah orang mabok tuh kayak gimana Orang ga mabok tuh kayak gimana Menurut gue nih secara sadar mengupload video ini Dan tidak ada sama sekali keliatan Mabok kayak John ya Yang mabok mungkin pikirannya Kayak gini kali ya Malem sebelumnya atau sebelum dia bikin video Eh lucu kali ya Kalo gue bikin video tentang Ngejual keperawanan gue Ini pasti viral nih Karena kan katanya Yang gue liat di Lambe Tura nih Mana tuh tadi nih Ini dia Ini kan yang Yang tadi Lelang Oh gini Gini ternyata captionnya Tadi kan ngambil video-nya doang Ternyata postingannya Sarah yang udah di capture dan di record Bismillah Lelang keperawanan Keputusan yang cukup berat dalam hidupku Mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini Sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini Berarti dia udah ngobrol mungkin sama teman-temannya Atau ngobrol sama timnya Tapi aku sudah memutuskan dengan bulat Untuk menggalang dana Semoga kalian bisa ambil positifnya Kan banyak website crowdfunding Yang udah dilakuin sama influencer-influencer juga Ada banyak banget influencer yang bikin crowdfunding Tapi tidak ada satupun yang menjual keperawanan disitu Atau menjual keperjakaan ya Ini sih kocak sih Seluruh dana akan disumbangkan dan dinonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 yang terkena dampaknya Berarti lo membantu ya Lo kalau jual perawan itu kan haram ya hukumnya ya Haram gak sih liat? Berarti lo ngebantu orang pakai duit haram Gimana lo ngebantu orang pakai duit haram? Kalau di agama gue nih ya John ya Jadi ada kalau janda miskin memberikan seluruh uangnya Uangnya itu cuma beberapa perak doang ke rumah Tuhan Tapi itu nilainya lebih besar daripada orang kaya yang kasih semua hartanya ke rumah Tuhan Tapi hatinya gak ini Gak suci Terus itu uangnya juga gak halal John ya Menurut gue lo gak harus jadi orang kaya Lo gak harus ngasih sumbangan itu dengan jumlah yang banyak Yang penting hati lo ikhlas ya Hati lo ikhlas ngebantu orang Ya pastinya itu apa ya Orang yang dibantu juga tau diri lah John Buat apaan lo ngebantu 2 miliar Tapi ketika orang yang dibantu itu tau Kalau 2 miliar itu dapet dari lelang keperawan Dan kayaknya si Sarah ini orang kaya kan Coba kita googling ya Sarah No Orang kaya kan Sarah 10 gaya head-on Sarah Tasnya Gucci Mobilnya Mercy Ya kan Nih apa lagi nih Mobil baru hasil banting tulang Tuh 2019 Ini kan kalo dijual Bisa bantu Ini Covid-19 John Bisa bantu Pejuang-pejuang Covid Kenapa harus jual keperawanan Emang perawan lo Lebih Tidak berharga Daripada mobil Mercy lo ini Ya kan Lucu banget anjay Nih Minimal dijual 800 juta 700 juta Mesti laku lah Ya kan Ini apa nih Hadiah mobil mewah buat mama Ini mobilnya 2 pintu John Ini mobil apa nih SLK ya Bukan Surprise Kenapa jadi Pasti juga orang tua lo Niat video ini Ya gue kalo jadi orang tua lo sih Pasti gue malu sih Terus Gak habis pikir Speechless sih gue Asli Dan yang gue takutin lagi John Hal yang ini John Kalo dia Dia kan sebagai influencer Dengan subscribers 200 ribu Terus followersnya juga Lumayan banyak ya Berapa sih dia followersnya Followersnya 296 ribu Ya kan Kita hitung 10% dari followersnya Ngikutin si Sarah Untuk ngejual keperawanannya Gimana John Hancur gak dunia ini Dan kalo tiba-tiba Ponakan gue Dateng ke gue Gini kan Angker Roy Kenapa Chloe Aku mau jual keperawanan aku Gimana gue gak emosi John ngeliatin kayak gini Hah Mungkin ponakan gue nanti Nge-fans sama dia kan Wah Idol aku Menjual keperawanannya Aku harus mencotoh dia Seperti ini rupanya Cara membantu yang baik Karena idol aku Menjual keperawanan Aku juga mau menjual keperawananku Dia dateng ke ibunya Mama Aku mau jual keperawananku Buat apa? Buat membantu COVID-19 Gue toncok tuh anak gue kalo gitu ya Dan katanya ini Cuma Naikin engagement Nih katanya ini ya Makanya kemarin juga mas Blah-blah-blah Sar beneran videonya Nggak buat engagement doang Bangke Alhamdulillah jangan main-main Sama isu corona sensitif Sar Gue tau lu lagi susah Makanya bikin sensasi kayak gini kan Otak visis lu Dasar gak ngerti lagi gue Hahaha Tunggu video klarifikasinya Wadaw Masih ada Hahaha Di depan Berarti bercanda dong Bikin beginian Hati-hati kalo ngomong di sosial media John By the way Aku nyumbang ini Semua Udah Baduh Manis jadi gue bisa baca gue Buat masalah covid-19 By the way Aku udah nyumbang Ini semuanya udah direncanain Sama manajer aku Yaudah gue kaget Liat beritanya Jadi ternyata dia bilang ini Dia bikin video ini Cuma buat sensasi doang Harusnya ya Kalo untuk naikin engagement Dan dia udah siapin Dengan video klarifikasi Sampai kapan sih orang Bikin video Bikin kesalahan Terus bikin video klarifikasi Cuma gitu-gitu doang Nanti Minggu ini aja udah ada berapa Bulan ini udah ada berapa Varian Paleka Terus yang Yang PLN itu Terus Yang Istrinya youtuber tuh Ya kan Yang katanya Gak pake masker Gak masalah tuh kan kemarin ya Yang pergi ke MACD juga kan tuh Nah itu juga Udah klarifikasi Terus sekarang si Sarah Abis itu siapa lagi John Banyak banget kalo sampe kayak gini Jila Indonesia Gak ada berkembang Berkembangnya asli Kacau nih Gue aja kalo mau ngomong sesuatu tentang Si isu covid-19 tuh Gue mikir dua kali sih John Karena Lo ngomongin nyawa John Banyak banget dokter-dokter Yang berjuang disitu Kalo lo bercandain Hal ini Lo Sama aja menghina mereka Sama aja lo Gak menghargai jeripaya mereka John Asli Orang udah berjuang Mati-matian udah banyak banget Dokter-dokter yang meninggal Karena berjuang di covid-19 Malah lo bercandain dengan Mau ngejual keperawanan Gak masuk di otak sih Dan kata ini sarkasme ya Setau gue arti Coba kita cari arti kata sarkasme ya Sarkasme Sarkasme adalah Suatu jenis Salah satu jenis majas Tujuan dari sarkasme Dimaksud untuk menyindir Menyinggung seseorang Atau sesuatu Sarkasme dapat berupa penghinaan Yang mengekspresikan rasa kesal Dan marah Dengan menggunakan kata-kata kasar Tapi kayaknya Sarah disitu gak menggunakan Kata-kata kasar Jadi dari mana Kata sarkasme Dimana Kata-kata menjual keperawanan Tidak kasar Tapi bodoh menurut gue ya Menjual keperawanan Sekali lagi Banyak banget yang bisa dilakuin Untuk ngebantu orang John Lo ngasih duit 100 ribu Ke orang lain Yang membutuhkan aja Itu lebih dari Cukup Lo gue kasih duit 100 ribu Itu gue udah ngebantu Lo gak liat Bantu banget Gak perlu gue harus Kasih lo 10 juta kan Jadi menurut gue Kalo lo mau ngebantu orang Gak perlu lebay John Ya elah Lo maksudnya gimana Kalo lo ngebantu orang Tapi biar diomongin gitu Biar pansos gitu 2 miliar Mendingan gue Wah Kalo 2 miliar nih ya Jelek-jeleknya ya Gue udah bisa Tiap hari party Kalo bayar cewek Itu usbek berapa ya Ya kurang lebih 3 juta Sampai 5 juta ya 10 juta lah kita bikin Yang paling mahal Model-model gitu Kaliin Wah Mendingan kita cari yang Dikit-dikit 10 juta kali 100 1 M 200 kali John mainnya Eh Daripada cuma 2 M 1 kali Crop Ningen Crop Iya gak Udah gitu Pas dicoba Udah enggak Maksudnya udah enggak Udah enggak enak maksudnya Enggak enak Omongannya enggak enak gitu loh Bukan yang lain-lain Omongan yang enggak enak Lo jangan disalahgunakan Omongan gue nanti ya Ini mobilnya ada banyak nih Ada Mercy-nya ada 2 Sarah Terus Rumahnya juga bagus kan Kayaknya gak harus jual keperawanan deh Bahaya nanti Kalau diikutin orang-orang gitu kan Dan lo juga Bukan Dua Lipa gitu Kalau Dua Lipa Imke gue masih mau Kacau Udah gitu katanya Bisa Terancam pidana ya John ya 6 tahun nih gue baca Di kumparan nih Bisa dipidana 6 tahun penjara Karena video lelang keperawanan Nah lo baca sendiri deh nih Celebgram Ini Undang-Undang ITE Bahaya makanya John Hati-hati sekarang Tuh Lo baca tuh Apapun tujuannya Jika dilakukan dengan melanggar hukum Akan tetap juga menjadi ilegal Jadi ada dua hal yang dilanggar Pertama menyebarkan informasi elektronik Yang bermuatan Kesusilaan FIDE Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE Kedua Melakukan pekerjaan Sebagai mucikari Sikalegus PSK Melalui online Iya ya Bener juga ya Berarti kan dia harus beginian kan Kalau 2M Malunya sih Malunya itu Kalau gue jadi Malunya ini gini Nanti kalau gue punya anak Terus anak gue udah gede Terus ketawan Video ini Eh malu prajual keperawanan kan Malu prajual keperawanan kan Gimana anak gue pulang Nggak nangis-ngis Dikatain kayak gitu Waduh Nggak ada Nggak ada Dia juga sempat Nggak update lagi nih Con ya Halo temen-temen Maaf buat kegaduhan Sebenernya lelang keperawanan itu Bentuk sindiran Terhadap masyarakat Yang nggak peka Sama situasi kayak gini Masih nongkrong Dan lain-lain Apa hubungannya Orang nggak peka Terus lu jual Keperawanan lu Itu kan rugi di lu Sarkasmanya Nggak dapet kayak begitu Gitu loh Aku tujuannya Sarkasma Atau bercanda Ya kan Ada sebagian orang Yang bertaruh Hal yang paling penting Di hidup mereka Karena ini udah mulai ngeles nih Tapi ternyata sarkas Yang aku bikin Keterlaluan Dan aku mohon maaf Sebesar-besar Aku nggak bermaksud Untuk melecekan wanita Aku juga nggak bermaksud Lelang keperawanan Jadi maksudnya gimana nih Dan aku Konten yang saya berikan Di Instagram Memang bentuknya Sarkasmu Dan bercanda Oh Bisa Bercanda sekarang Jual-jual perawan ya Besok aku jual Pantat aku Pantat aku Harganya 5 miliar Pantat aku Soalnya Belum bunyi Untuk menembus kesalahan saya Saya akan memberikan Seribu sembako Dari uang Saya pribadi Dan uang itu halal Saya tidak pernah menjual diri Dan harga diri saya Kenapa nggak dari awal Kasih seribu sembako Gitu kan Ya ampun Kalau dari awal Ya gue cuma punya seribu sembako nih Buat gue bagi-bagiin Sorry ya guys Gue cuma kasih seribu doang Seribu tuh udah gede Don Gue aja kemarin Cuma ngasih 150 aja Orang-orang udah happy Ya kan Dan gue pun udah happy Ngebantunya Dimana seribu John Ya Gokil ya Please Cara orang donasi sendiri-sendiri Banyak banget yang nggak bisa makan Pemerintah juga harus Melaik virginity tuh Aset gue yang berharga nih Waktu dia close friend ya Sebelum dibikin Permintaan maaf Rasanya lebih ikhlas juga Dipakai buat bantu orang Maaf gue gemeter Tapi udah mikir Maaf gue gemeter Tapi udah mikir Ah udahlah Tetap aja Ya kan Nggak ada celah manapun Menurut gue Jual keperawanan itu Bisa jadi cara yang baik Untuk menyumbang orang ya Lagi juga kalau mau jualan Frontal banget John Di Instagram langsung Woy gue mau jual nih Ya kan 2 miliar Bisa di broadcast kan Nggak usah harus di Instagram Gitu loh Pribadi aja kira-kira Yang lebih banyak nih Om Om Ya mau jual perawan nih Om Mau nggak 2M Gitu kan lebih enak Terus juga nggak ada masalah Gitu loh Sama orang-orang Karena ini kan Instagram tuh ada Undang-undang ITNya bahaya ya Jadi buat raw people Juga bahaya Kalau mau ngomong Itu harus dipikir 2 kali Gitu loh John Ini gue sedih sih Ngeliatnya yang begini-begini Abis bikin konten Kegopakan itu Dia nggak sadar Klarifikasi Baru dia minta maaf Gitu aja terus ya Siklusnya Wuuu Begitu diputer-puter terus John sampe mati Semua orangnya Ternyata Di hashtag Sarah Hale ini Udah banyak banget 482 Postingan Ngecengin dia Pada ikut-ikutan Wah ada Bang Hotman nih Viral Lelang keperawanan Wah gue kira Hotman Paris Lelang keperawanan juga Ternyata bukan ya Ini gue emosi banget Tadi gue ngeliat konten ini Satu konten ini Bikin gue emosi Asli Nih John Gue udah nggak ngerti lagi ya Saya tonton ya Ini Ini masih siang banget John Ini bajingan banget nih Orang ini Kalo lu nonton ya John Lu nonton Lu tuh bajingan Gopak Tolol Lu nggak pikir pake otak ya Lu nggak ada akisnya John Lu maunya apa sih Lu kira lu keren apa Buset Motor lu murahan begini anj Lu soan-soan mau drag race Drag race nggak di sini Tolol Gue sering banget tuh Di Cepaka Putih juga kayak gitu Malam-malam Gue tabrakin langsung Mereka langsung kabur John Asli Gue nggak bohong Ini orang-orang begini Harus dihancurin ya Jadi buat terhadap people Lu tolong unsubscribe gue Tolong unfollow gue Kalo lu temen-temen mereka Atau lu mendukung mereka Gue sih nggak bohong Gue sih emosi banget Lalu begini-beginan Lu liat bayangin Berapa orang yang harus Nungguin macet-macetan Kita nggak tau Siapa tau Di antara orang-orang ini Ada yang lagi sakit John Atau dia penting harus cepet pulang Lu nungguin lu Mau drag race Keren kagak Lu tiduran begini Tiduran di tempat tidur Tiduran di motor Kalo mau balapan ya Di tempatnya lah nih Udah balap liars Yang siang Wah Kalo ada gue disitu Gue tabrak John John Pinter dikit kenapa Duniannya udah mau kiamat John Besok-besok orang tua lo Yang susah John Kasian orang tua lo Kayak begini Kalo lu kenapa-napa Lu kecelakaan Orang tua lo yang susah Lu sih cuma Itu doang Lagi orang Kenapa nggak ada yang ngusir lagi Diem Hah? Ada lagi ya? Diem aja Ini Ini timnya dia ya? Wah Wah Kurang ajar 7.30 Ini polisi sih Kalo nggak nangkep sih Kacau nih Ini sih kacau nih Orang-orang kayak gini Jangan dibiarin Norak 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 Asli Emosi gue asli John tolong John Lu jangan begini John Lu mau kaya Mau miskin Menurut gue Mental lu jangan sampe kayak gini deh Eh gue tau kok Ada juga yang berduit Tapi mentalnya masih kayak gini John Nggak keren Nggak ada keren-kerennya Menurut lu keren nggak? Apa kerennya begini? Ya elah Nggak ada keren-kerennya John Ini sih kalo nggak ditangkep sih Ini kacau nih ya Ini Nggak jelas Nggak jelas Nggak jelas Mendingan mati ya nih Begini-gini ya John Asli Buat roh-roh-roh yang ngedukung Mendingan unfollow gue Unsubscribe gue Oke Gue udah emosi Ngelet begini ya Ready for signing out Kera